Baiklah, aku akan memelukmu lebih erat Lian, R, jangan khawatir Chen Jiu menerima perintah itu Dan tangannya tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengencang Senior, bisakah kau menggendongku di atas Jantungku berdebar kencang sekali Zhao Lian, R lalu mengajukan permintaan lain dengan malu-malu Di atas, ini Chen Jiu ragu-ragu Tiba-tiba dia merasakan tangan kecil yang lembut Memegang tangan besarnya dan meletakkannya di puncak yang bulat, lembut, dan indah Chen Jiu tidak akan pernah melupakan perasaan ini selama sisa hidupnya Uh, Lianer, ini tidak terlalu bagus Chen Jiu terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih kuat Senior, tolong bantu Lianer Oke, Lianer takut Suara Zhao Lianer sedikit bergetar, seolah-olah dia benar-benar takut Chen Jiu tidak bisa memahaminya Baiklah, kalau begitu aku akan memelukmu di atas Chen Jiu tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan yang menggoda ini Dengan masing-masing tangan memegang kedua puncak Zhao Lianer, dia menekannya dengan erat Itu sangat memuaskan Eh, senior, terima kasih Lianer sudah jauh lebih baik sekarang Zhao Lianer bersyukur Tiba-tiba dia merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terhingga Saat Pegasus berdada besar itu berjalan, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengusap pantatnya yang harum dan indah dengan lembut Tiba-tiba dia mulai mengusap Baiklah Zhao Lianer melakukan gerakan-gerakan kecilnya sendiri Dia menikmati dirinya sendiri tanpa ada yang memperhatikan Chen Jiu akhirnya tidak bisa menahan diri saat ini Tangannya yang besar juga gemetar, mencubit dan memainkan dengan lembut Pria dan wanita ini masing-masing punya pikiran sendiri Tetapi karena perbedaan status, mereka tidak bisa benar-benar mengungkapkan perasaan mereka Mereka hanya bisa menikmatinya secara diam-diam Itu sangat sulit bagi mereka Saat Pegasus berdada besar itu berjalan Zhao Lianer akhirnya merasakan sensasi bermain Ditumpukan mayat ini, dia tiba-tiba kejang-kejang Tangan besar yang memegang rat Chen Jiu merasa sangat puas Arus hangat dari bawah menerpa seluruh tubuhnya Zhao Lianer tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang pelan Dia terobsesi tanpa batas Dia tidak ingat berapa kali dia merasa puas Tetapi Zhao Lianer tahu bahwa itu pasti tidak kurang dari 10 kali Dia tidak bisa menahan rasa takut dalam kebahagiaannya Dia adalah peri etiril yang bermartabat Sangat murni dan transenden Namun sekarang, dia sangat tergila-gila dengan hubungan cinta antara pria dan wanita seperti ini Dia begitu tergila-gila sehingga dia tidak bisa melepaskan diri darinya Jika ini diketahui oleh orang lain, apa yang harus dia lakukan? Secara khusus, Zhao Lianer merasa bahwa dirinya kecanduan tak terkendali Dia bahkan sedikit khawatir Jika dia meninggalkan senior di masa depan Bukankah dia tidak akan bisa beradaptasi sama sekali? Pikiran yang tak karuan itu membuat Zhao Lian, R terjerat Dan mau tak mau dia semakin membutuhkan penghiburan Chen Jiu Lianer, maafkan aku Aku tidak melakukannya dengan sengaja Di dalam perut, gelap dan ada mayat di mana-mana Chen Jiu merasa bahwa dia tiba-tiba ditekan dan dipegang dengan sangat erat Dia berpikir bahwa Zhao Lianer telah mengetahui kesalahannya Dan ingin menyelesaikan masalah dengannya Dia merasa sangat bersalah Senior, kenapa kamu minta maaf? Zhao Lian, R berkata dengan genit Sepertinya aku tidak menyalahkan senior untuk apapun, kan? Eh, tapi aku, kata Chen Jiu, spontan mencubitnya Membuat Zhao Lian, R merasa mati rasa tak tertahankan Senior, jangan khawatir Aku memintamu untuk memegangnya Aku merasa sangat aman saat kamu memegangnya Selama kamu tidak memiliki pikiran jahat Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku Kata Zhao Lian, R seolah-olah dia bersikap baik Lian, R, jangan remehkan senior Senior sudah hidup lama Angin dan ombak macam apa yang belum pernah kamu alami Bagaimana mungkin hanya dua puncak saintes bisa membuat pikiran senior jatuh Chen Jiu tiba-tiba menjadi berani dan tegar Dia penuh dengan kebenaran dan tidak mau dipandang rendah oleh si cantik Baiklah, aku tahu senior adalah orang baik Zhao Lian, R menganggup dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa lagi Di dalam hatinya, Chen Jiu hanyalah kenangan yang indah Dia tidak berniat untuk mengungkapkan perasaannya kepadanya sekarang Dia hanya merasa bahwa ini sudah cukup Jika dia melakukan sesuatu yang berlebihan Itu akan sama buruknya dengan gagal Persis seperti itu, di tengah goyangan Pegasus berdada besar Sepasang pria dan wanita Yang satu berpura-pura suci dan bersih Dan yang lain berpura-pura munafik Memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang satu sama lain Dan berjalan selangkah demi selangkah menuju ke tengah lapangan es Gemuruh, entah sudah berapa kali mereka bermain Ketika bumi berguncang lagi dan Zhao Lianer melihat cahaya lagi Dia tiba-tiba merasa tidak punya tenaga lagi Chen Jiu sudah jauh lebih baik saat ini Saat membuka matanya Keringat dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya Lubang berisi 10 ribu orang itu penuh dengan mayat Beberapa tidak lengkap Beberapa tidak dapat dikenali Dan beberapa lainnya Seluruh area itu penuh dengan mayat dan darah Mayat yang tak terhitung jumlahnya Baik pria maupun wanita Tua maupun muda Binatang buas, ternak, berlumuran darah busuk Ada berbagai macam mayat Gemuruh, di langit Binatang iblis terus-menerus menjatuhkan mayat yang dikumpulkan dari mana-mana Chen Jiu merasa bahwa dalam waktu kurang dari sehari Dia akan terkubur dalam lautan mayat Ada berapa mayat Chen Jiu menatap lubang besar di atas kepalanya Seperti katak di dalam sumur Dia samar-samar menebak bahwa ada mayat di bawah Tetapi berapa banyak mayat di sana Chen Jiu memeriksa pikirannya dan tiba-tiba menarik napas dingin Di bawah tanah, di bawah mayat-mayat Ada ruang yang dalam dan luas Setidaknya selebar puluhan ribu meter Lubang yang begitu besar Lubang yang begitu dalam Semuanya dipenuhi mayat Chen Jiu tidak dapat memperkirakan berapa banyak orang yang harus mati untuk mengisinya Uh, kenapa ada begitu banyak mayat Pasti ada setidaknya puluhan juta Zhao Lian, air terbangun dari kenikmatan yang luar biasa Dan tidak tahan dengan pemandangan api penyucian di tempat itu Dia muntah berulang kali Aum, bocah-bocah, cepatlah Begitu laut mati ini dipenuhi sepuluh ribu orang Dewa Naga Dara akan bisa menjadi orang suci Saat itu tiba Mengikuti Dewa Naga Dara akan bisa makan dan minum dengan baik Di langit Seekor kera kekuatan Gunung Tai Yang tampaknya adalah seorang perwira senior Berteriak dan bersorak Gemuru Tumpukan mayat dan daging berserakan Bau darah dan kekerasan tak tertandingi Lian, air Masuklah ke kualiku dan bersembunyi sebentar Oke Chen Jiu menatap Zhao Lianer dan tidak dapat menahan diri untuk membujuknya lagi Dia benar-benar tidak tahan dengan kekejaman di sini Baiklah Meskipun Zhao Lianer enggan Dia tidak tahan dan akhirnya mengangguk setuju Bas, dengan kilatan cahaya Zhao Lian, air dimasukkan ke dalam kuali naga terbang oleh Chen Jiu Dia berbaring di antara mayat-mayat dan memperlihatkan gigi-giginya yang putih Dia berkata dengan senyum yang sangat menakutkan Aku kaya, aku kaya sekarang Sahabatku, jangan salahkan aku karena tidak berani Tetapi dengan kemampuanku saat ini Aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan kalian Kalian harus patuh berkontribusi kepadaku Di masa depan, ketika aku menguasai dunia Aku pasti akan menciptakan dunia yang damai dan makmur untuk membalas budi keturunan kalian Chen Jiu diam-diam memberikan penghormatan kepada jiwa-jiwa heroik yang tak terhitung jumlahnya Dan merasakan kesedihan yang tak terhingga atas kematian mereka 192 Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Jiu tidak pergi kemanapun Sebaliknya, ia tinggal di laut mati 10.000 manusia Menghabiskan waktu dengan mayat-mayat dan daging cincang Gemuruh, siang dan malam, dia terus-menerus sibuk Chen Jiu merasa bahwa jika dia tidak bergerak selama setengah hari Dia akan segera terkubur di bawah mayat-mayat dan tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi Terlalu berdarah dan kejam Meskipun Zhao Lian R. merindukan pelukan Chen Jiu, dia tetap tidak berani keluar Bagaimanapun, dia memiliki tubuh yang halus dan tidak ternoda oleh dunia fana Sekarang, medan api penyucian 10.000 manusia ini benar-benar tidak cocok untuknya tinggal lama Tuan, berapa lama lagi kita harus menunggu Zhao Lian R. meringkup di dalam kuali dan merasa sedikit cemas Ketika laut mati 10.000 manusia hampir terisi Aku akan mengambil tindakan drastis terhadap naga darah dan menghancurkan rencananya sepenuhnya Chen Jiu tersenyum dingin Dia sudah menantikan kegilaan naga darah Ah, anak-anak, minggirlah Naga darah telah menerobos kota suci manusia terakhir dan membantai dengan kejam Sebentar lagi, akan ada aliran mayat yang tak berujung beterbangan di atas Raungan Kera Gunung Agung segera membuat semua iblis dan binatang buas bersemangat Mereka meninggalkan laut mati 10.000 manusia jauh di sana Apa, kota suci manusia telah ditembus? Ini, mungkinkah orang-orang dari asosiasi Tianzi tidak dapat menghentikan naga darah? Ini buruk, wajah Zhao Lian R. tiba-tiba menjadi suram Haha, manusia sombong itu berani berduel satu lawan satu dengan Lord Blood Dragon di luar kota suci Mereka hanya mencari kematian mereka sendiri Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatan mereka Teriakan sombong Kera Kuat Gunung Agung tidak menyampaikan banyak informasi Tetapi tidak diragukan lagi bahwa kekalahan besar manusia kali ini ada hubungannya dengan kesombongan mereka Gemuruh, tanpa memberi mereka berdua banyak waktu untuk bereaksi Embusan angin bertiup, menutupi langit dengan bau darah yang suram Bang, bang, mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit Ada pria muda yang tampan, dan ada juga wanita cantik Seolah-olah ada hujan deras, tak berujung dan berdarah Itu mengerikan tak tertandingi Uh, tiba-tiba, suara pelan menarik perhatian Chen Ji-u Dia terkejut dan berkata, apakah ada orang yang tidak sepenuhnya mati? Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami situasi di garis depan Sambil memindai dengan indera jiwanya, Chen Ji-u dengan cepat menemukan sosok yang terengah-engah Dilihat dari pakaiannya yang compang kemping, itu pastilah seorang siswa inti Basis kultivasinya hancur, tubuhnya hancur, dan tujuh meridian serta delapan ususnya pecah Dia benar-benar lemah Jika bukan karena Chen Ji-u yang segera menariknya keluar dari tumpukan mayat, dia mungkin sudah mati Setelah tinggal di sana selama beberapa hari, Chen Ji-u juga telah menciptakan ruang kecil di antara tumpukan mayat Pada saat ini, ia menempatkan orang ini di ruang tersebut dan menggunakan kinya untuk membangunkannya sedikit Aku tidak mati, siapakah kamu? Wajah pemuda itu dipenuhi kebingungan, dan pandangannya kabur Kaka senior Nubu, ini aku Aku Zhao Lianer Zhao Lianer berjalan keluar dengan tidak sabar Dia jelas mengenali pemuda ini Eh, Lian, R, kenapa kamu ada di sini? Pemuda itu kini semakin bingung Kaka senior, jangan banyak bertanya Katakan padaku, bagaimana kota suci bisa jatuh? Zhao Lian, R bertanya dengan cemas Aduh, Nubu mendesah dan wajahnya penuh amarah Awalnya, kami bergabung untuk membentuk formasi penyegel langit dan bumi untuk mencegah naga darah menyerbu Namun, dua orang idiot dari Asosiasi Putra Langit itu malah menyetujui permintaan naga darah untuk bertarung sendirian Kesombongan tidak mengenal batas Si angin puyuh kecil Zhang Feng langsung dibunuh oleh naga darah Raja beruang yang tersisa Ren Xiong terluka parah dan melarikan diri Naga darah memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos masuk ke kota dan membunuh banyak siswa dan orang-orang Wajah Nubu penuh dengan rasa sakit saat dia berbicara Pupu, Nubu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa suap darah Matanya tiba-tiba melebar dan dia kehilangan semua tanda kehidupan Kaka senior, kaka senior, melihat kematian tragis Nubu Zhao Lian, R dapat membayangkan kekejaman kota suci Dia tidak dapat menahan tangisnya Lian R, sudah seperti ini Jangan bersedih, selama kita bisa menghentikan Blood Dragon agar tidak maju Itu akan menjadi kemenangan terbesar kita Chen Jiu terkejut dan tidak bisa menahan rasa sakit hati Dia menyingkirkan Zhao Lianer dan menyelam ke bawah Sambil menahan napas, Chen Jiu tiba di dasar laut mati 10.000 orang Seluruh tubuhnya basah oleh bau darah Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya Zes, darah, ki, dan jiwa bersinar dengan cahaya aneh seperti kaca berwarna Saat mereka berputar dan mengalir Mereka semua mengalir ke tangan Chen Jiu dan menghilang Jumlah ki, darah, dan jiwa yang sangat besar benar-benar tak tertandingi Chen Jiu merasa bahwa kali ini, poin prestasinya pasti akan meningkat ke tingkat yang baru Gemuruh, mayat terus berjatuhan dari langit Chen Jiu tetap berada di dasar lubang mayat Dia telah menghasilkan banyak uang dengan mencuriki, darah, dan jiwa yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh naga darah Dia sangat bersemangat Tentu saja, ini bukan berarti Chen Jiu tidak bersimpati dengan manusia-manusia ini Hanya saja, dengan alasan simpati, ia telah memperoleh sejumlah besar poin prestasi Tentu saja, ia merasa sangat bahagia Setelah sehari semalam, ketika mayat-mayat berhenti berjatuhan Chen Jiu juga berhenti tepat waktu Dia belum menyerap semua ki, tetapi dia telah menyerap 9,90% Sisanya yang 10% hanya untuk menopang tumpukan daging dan darah ini Sekarang, laut mati 10 ribu orang bagaikan setitik debu Lautan mayat yang luas itu tidak lagi secerah dan semerbak seperti sebelumnya Sebagian besar esensi mereka telah dicuri oleh Chen Jiu Kerja keras naga darah selama berhari-hari dapat dikatakan sia-sia Berapa poin prestasinya? Chen Jiu bertanya dengan kaget Ia terkejut menerima angka yang sangat besar 100 juta Dia telah memperoleh total 100 juta poin prestasi Chen Jiu merasa bahwa bahkan jika dia membiarkan naga darah keluar langsung Dan membantai para dewa untuknya, itu masih akan cukup Tentu saja, Chen Jiu tidak yakin apakah naga darah akan keluar atau tidak Tetapi dia tahu bahwa sejumlah besar poin prestasi akan cukup baginya Untuk disiasiakan untuk waktu yang lama Raungan, tepat saat Chen Jiu tenggelam dalam kegembiraan dan kepuasan dirinya Aura besar tiba-tiba turun dari langit Keagungan tak terbatas terpancar keluar Seolah-olah seorang raja telah turun ke bumi Memandang rendah rakyat jelata dengan hina Tidak bagus Chen Jiu terkejut Dia segera bersembunyi di cincin sembilan naga Untuk sementara menghindari serangan itu Sambil terengah-engah Chen Jiu melihat keluar dengan ketakutan di dalam hatinya Ia terkejut saat mendapati seluruh langit telah berubah menjadi merah darah Seekor naga besar, tebal, dan panjang yang ditutupi sisik membentang sejauh beberapa kilometer Naga itu dipenuhi dengan kekuatan naga tertinggi saat melayang di atas lautan mayat Ia adalah penguasa semua binatang buas Raungan Raungan naga bergema ke segala arah Naga darah tidak membuang waktu dan langsung melahapki mayat-mayat di laut mati Bersiap untuk menjadi orang suci dalam satu gerakan Seorang suci akan melampaui dunia fana dan mengendalikan langit dan bumi Itu akan menjadi lebih tidak berhukum dan tidak dapat dihentikan 193 Kis, di atas lautan kematian Cahaya merah darah mengalir Dan semuanya mengalir ke mulut naga yang agung itu Cahaya itu tak berujung Dan skalanya sangat besar Pembuluh darah misterius muncul di dasar laut mati Ini adalah formasi pemurnian mayat Begitu diaktifkan Semua mayat menghilang Merasakan mayat-mayat di sekelilingnya Chen Jiu tampaknya mengerti mengapa begitu banyak orang masih hidup ketika mereka dikirim ke sini Begitu arah pemurnian mayat dan transformasi jiwa diaktifkan Bahkan seorang Grandmaster tingkat rendah tidak akan mampu menahan pemurniannya Apalagi orang-orang yang setengah mati Raungan Naga darah itu tampak semakin agung dan ganas setelah menelan semua kidarah Senior Keluarlah dan hentikan ini Zhao Lian Er memohon pada Chen Jiu dengan tidak sabar Jangan khawatir Dia tidak akan bisa menjadi orang suci Lagi pula Bahkan jika dia menjadi orang suci Aku tidak takut padanya Chen Jiu tidak berani keluar Bajingan Jangan pernah berpikir untuk menjadi orang suci Tiba-tiba Sesuatu terjadi Diiringi suara gemuruh Seberkas cahaya ilahi melesat dari jauh Cahaya itu cukup kuat untuk menghancurkan dunia Wash Itu adalah cahaya panah yang dapat menghancurkan dunia Tidak ada binatang iblis tingkat rendah yang dapat menghentikannya Cahaya itu meledak di atas mayat-mayat Yang secara efektif menghentikan naga darah untuk menyerap mereka Raung Manusia sialan Kau minta mati Naga darah itu sangat marah Swosh Swosh Puluhan sosok langsung turun Masing-masing dari mereka masih muda dan bersemangat Dan semangat mereka sangat kuat Di antara mereka Pemuda yang memegang busur dan anak panah emas di tengah adalah yang paling menarik perhatian Naga darah Kau membunuh begitu banyak manusia hanya untuk menjadi lebih kuat Kau benar-benar jahat Aku, Lu Yang, tidak akan membiarkanmu pergi hari ini Pemuda dengan busur itu tampak jijik Mengaumlah, pecundang Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau meminta bantuan Naga darah menatap orang lain dengan nada mengejek Beranikah kau melawanku satu lawan satu Naga darah Naga jahat yang hina Jangan terlalu sombong Hari ini, kami pasti akan menagih hutang darahmu Teriak pemuda itu Dia jelas Ren Siong Yang dikenal sebagai Raja Beruang Ini adalah kakak senior Lu Yang Karena dia ada di sini, kita pasti akan aman Tersembunyi di dalam cincin sembilan naga Zhao Lian, R menatap pemanah itu dan merasa lega Eh, apakah Lu Yang sangat kuat? Chen Jiu bertanya dengan bingung Tuan muda, ada tiga jenderal di asosiasi kaisar Lu Yang adalah salah satunya Tidakkah menurutmu dia kuat? Zhao Lian, R berkata dengan kagum Oh, karena dia sangat terkenal, dia pasti punya beberapa keterampilan Chen Jiu terkekeh dan menantikannya Raungan, pertarungan di langit tiba-tiba meletus Mengejutkan semua orang Naga darah tiba-tiba mengamuk Langsung menggigit seseorang hingga mati dan menelannya ke dalam perutnya Ia tegas dan sombong Haha, karena kalian tidak memiliki kemampuan untuk bertarung satu lawan satu Maka datanglah dan mati bersama-sama Mati, ekspresi Lu Yang berubah Dia menembakkan anak panah lagi ke kepala naga darah itu Swosh, anak panah itu melesat keluar Dan dunia berubah Anak panah emas itu dipenuhi dengan kipenghancur yang tak berujung Itu dapat menghancurkan ruang dan waktu Dan itu langsung menyerang naga darah Itu sulit untuk diblokir Naga darah itu menjerit dan menamparkan dengan cakarnya Tetapi sayangnya, anak panah itu menembus dan darah menetes ke bawah Itu sangat menyedihkan Kerja bagus, kakak magang senior Sekali lagi, sekelompok tim pembantu tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak Huff, Blood Dragon, kau telah melakukan segala macam kejahatan dan tidak dapat dimaafkan Hari ini, aku mewakili asosiasi Kaisar dan menegakkan keadilan di dunia Kau seharusnya dapat beristirahat dengan tenang sekarang setelah aku menyingkirkanmu Lu yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat setelah melihat bahwa anak panah itu efektif Dia menembakkan anak panah lainnya Raungan, sialan, aku ingin kau mati Naga darah itu meraung dan menyemburkan napas naga yang menggerogoti dunia dan menghancurkan segalanya Boom, anak panah emas itu beradu dengan napas naga lagi Kedua anak panah itu saling meniadakan dan menghilang di udara Kali ini, tidak ada pihak yang menang Naga darah, kakak seniorku dikenal sebagai si penembak matahari emas Dia bahkan bisa menembak jatuh matahari Kau seharusnya puas karena kau mati karena panahnya Ren Siong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh Raung, semua binatang, dengarkan perintahku Bunuh mereka, naga darah itu tampaknya merasakan banyak tekanan Ia meraung dan memerintahkan seratus ribu binatang iblis untuk menyerang bersama Raungan, ini seperti menusuk sarang tawon Ada banyak binatang buas yang kuat di antara ratusan ribu binatang iblis Mereka semua menyerang lusinan orang pada saat yang sama Yang membuat mereka bergidik Lindungi kakak senior, puluhan orang membentuk lingkaran pembunuhan Dan melindungi lu yang sehingga dia bisa terus melawan naga darah Tiga panah penembak matahari Ekspresi lu yang menjadi serius karena ratusan ribu binatang iblis itu Jumlahnya hampir tak terbatas Mereka benar-benar merepotkan untuk dihadapi Dia mengeluarkan tiga anak panah dan bersiap untuk melawan naga darah itu sampai mati Selama dia membunuh naga darah itu Monster-monster itu akan bubar Wus, wus, wus Ketiga anak panah emas itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas Mereka menembus udara dan menyerang naga darah itu bersama-sama Mereka sangat mendominasi seolah-olah mereka dapat menghancurkan asal mula dunia Ini, hati Chen Jiwu bergetar Dia juga merasakan kesenjangan antara dirinya dan asosiasi Tianzi Kakak senior Lu yang adalah seorang grandmaster tingkat tujuh Dia telah mencapai keadaan Dharma terbalik dan dapat mengendalikan hukum dunia Setiap anak panah mengandung kekuatan hukum kehancuran Dia pasti dapat membunuh naga darah Zhao Lian, Er juga terkejut dan diam-diam bersorak untuk Lu yang Hukum, kata Chen Jiwu lembut Dia bahkan belum benar-benar memahami energi langit dan bumi Apalagi kekuatan hukum yang mendalam Diam-diam dia tercengang Dan dia tidak berani keluar dengan gegabuh Raungan, naga darah itu sangat marah Ia juga mengendalikan beberapa hukum dunia yang kuat dan beradu dengan anak panah emas Meskipun terluka, itu tidak fatal Boom, di luar sana terjadi pertempuran berdarah Ribuan mayat tergeletak di tanah Di bawah serangan gencar Lu yang, tubuh besar naga darah itu juga tertusuk anak panah Pemandangan yang tragis Jika ini terus berlanjut, Lu yang mungkin benar-benar dapat membunuh naga darah itu dan menjadi terkenal Namun, tiba-tiba, seekor binatang iblis yang penuh dengan duri menjerit dan menghantam Lu yang seperti bintang jatuh Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak dapat dihentikan Bang, Lu yang terkejut Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ada lubang berdarah di perutnya Jangan bilang dia sudah mati Chen Jiwu terdiam melihat ekspresi Ren Siong yang menyalahkan dirinya sendiri Sungguh, seseorang seharusnya tidak takut pada lawan yang seperti dewa Tetapi pada rekan setim yang seperti babi Jika Ren Siong tidak menghindar karena takut Binatang iblis aneh ini tidak akan bisa mencapai Lu yang 194 Kakak senior, hati-hati Itu adalah binatang paku surgawi Neterward, varian kuno Zhang Feng dan aku kalah telah karena kami disergap olehnya Ren Siong mengingatkan mereka setelah mengingat-ingat Binatang paku surgawi Hades Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Lu yang menatap binatang aneh yang hanya seukuran telapak tangan dan memiliki duri di sekujur tubuhnya Binatang itu dipenuhi aura kematian dan kebejatan Konon, binatang ini berasal dari dunia bawah Sehingga disebut binatang paku surgawi Hades Tentu saja, kecepatannya adalah hal yang paling menakutkan Hampir tidak ada binatang yang lebih cepat darinya Ia menguasai hukum dunia bawah dan memiliki kecepatan yang tidak terduga Dalam beberapa hal, binatang ini bahkan lebih menakutkan daripada naga darah Hmm, mari kita lihat apakah kau lebih cepat dari anak panahku Lu yang dengan cepat melepaskan anak panah sambil memulihkan diri Mengejar jiwa Wosh, sebuah panah penghancur ditembakkan Panah itu sangat cepat dan langsung menuju ke nether heavenly spigot beast Nether heavenly spigot beast tampak takut saat berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit Binatang paku surgawi Hades tidak dapat menyingkirkan cahaya panah itu Raungan, pada saat ini, naga darah meraung dan binatang paku surgawi Hades dengan cepat berbalik dan menerkam lu yang lagi Hmm, kau mencari kematian Lu yang mencibir dan menembakkan anak panah lagi ke Hades heavenly spigot beast, menghancurkan waktu dan ruang Dengan suara mencicit, binatang berduri surgawi nether tiba-tiba berbalik dan menabrak manusia lainnya Oh tidak, ekspresi lu yang berubah, tetapi sudah terlambat Dia hanya bisa menyaksikan kedua temannya terbunuh oleh anak panah emasnya Cekik, cekik, binatang paku surgawi netherworld mengulurkan cakarnya ke arah lu yang Ia sangat arogan Sialan, lu yang hendak melepaskan anak panah lagi, tetapi rekan satu timnya semua ketakutan Kakak senior, hati-hati Swash, tanpa ragu, ia tetap menembakkan anak panah Kecepatan nether heavenly spigot beast terlalu cepat Hal itu justru menyebabkan nether heavenly spigot beast membunuh manusia lainnya Kakak senior, 20 anggota tim yang tersisa semuanya memohon Huff, bantu aku bertahan melawan binatang buas ini Kita akan membunuh naga darah terlebih dahulu, baru kita akan membunuhnya Lu yang tahu prioritasnya, naga darah adalah lawan yang paling kuat Meskipun binatang paku surgawi hades cepat, ia memiliki daya hancur yang terbatas Klang, klang, sambil berbicara, dia langsung menyambar sembilan anak panah emas Dan mengarahkannya ke naga darah di langit Jelas dia ingin membunuhnya Gemuruh, sebelum anak panah itu meninggalkan busurnya, langit sudah bergetar Gelombang energi penghancur, seolah-olah kiamat telah tiba Membuat kepala orang-orang mati rasa dan jiwa mereka gemetar Si, ki asal yang kuat mengalir ke arah busur ilahi emas Dahilu yang berkeringat, anak panah itu telah menghabiskan seluruh energinya Raungan, naga darah itu jelas-jelas ketakutan pada binatang paku surgawi Raungan, raungan, binatang-binatang itu menjadi gila Binatang berduri surgawi neter bahkan lebih ganas Lebih dari 20 anggota binatang berduri surgawi neter melindungi mereka dengan nyawa mereka Darah berceceran di mana-mana, anggota tubuh yang patah dan daging berjatuhan dari langit Naga darah, berikan aku hidupmu Lu yang menatap naga darah besar di langit dengan penuh kebencian Dia tersenyum kejam dan perlahan melepaskan cakar di tangannya Pada saat ini, seberkas cahaya melesat masuk dan mematahkan lengan Lu yang Sembilan anak panah emas semuanya beterbangan Kakak senior, maafkan aku Aku tidak melakukannya dengan sengaja Ucapan permintaan maaf Ren Siong tidak dianggap serius oleh orang banyak saat ini Karena saat ini, waktu seakan berhenti Sembilan anak panah melesat ke langit, menembaki matahari dan bulan, sangat menakutkan Raungan, naga darah itu berteriak dengan sedih saat tubuhnya hancur Pada akhirnya, tubuhnya yang besar menyusut menjadi kurang dari 10.000 meter panjangnya Yang terpenting, hanya setengah dari kepalanya yang tersisa Itu sangat ganas Dia terluka parah, tetapi tidak mati Anak panah itu masih melesat karena Ren Siong Lu yang melotot ke arah Ren Siong, ingin segera membunuhnya Ren Siong, kau benar-benar telah membunuh kami Anggota tim lainnya sangat marah Mereka jelas memahami kesulitan mereka saat ini Raungan, manusia, kalian telah membuatku marah Kalian semua pantas mati Naga darah itu meraung dan mencengkeram busur suci emas Lu yang dengan cakarnya Mengapa kamu tidak membunuh kami? Lu yang bingung Huff, aku akan membiarkanmu lolos dengan mudah jika aku membunuhmu seperti ini Begitu aku menjadi orang suci, aku akan menyiksamu perlahan-lahan sampai mati Hanya dengan begitu aku akan bisa memadamkan kebencianku Naga darah itu meraung keras dan mulai menyerap sejumlah besar kidarah lagi Bersiap untuk menjadi orang suci Raungan, dikelilingi oleh seratus ribu binatang iblis dan binatang berduri surgawi hades Dua puluh manusia lainnya merasa sangat tidak berdaya Mereka tidak dapat mengalahkan binatang iblis dan tidak dapat melarikan diri Mereka merasa sangat sedih Sialan, kok jadi begini? Lu yang menatap binatang paku surgawi Neterward dan tak berani untuk pulih Ren Siong, ini semua salahmu Kalau kamu tidak takut mati, kakak senior pasti sudah membunuh naga darah itu Semua orang mulai mengutuk Ren Siong Senior, cepatlah dan lakukanlah Zhao Lian, R sangat marah dan tidak dapat menahan diri untuk memohon lagi Jangan khawatir, naga darah tidak bisa menjadi orang suci Mereka tidak akan mati sekarang, kata Chen Jiwu dengan tenang Dia hanya bisa mengulur waktu Apakah masih ada ahli lainnya? Cepatlah tunjukkan dirimu Raungan, naga darah melahap banyak darah dan tubuhnya yang besar dengan cepat pulih Namun, yang membuatnya tercengang adalah bahwa seluruh lautan mayat yang telah dikumpulkannya dengan susah payah telah sepenuhnya dimurnikan dalam sekejap mata Ia, naga darah itu menatap dengan matanya yang seperti gong Ia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa Ia baru saja menemukan kembali tubuhnya, tetapi semua mayat telah habis Ia benar-benar tidak bisa mengerti Apakah manusia zaman sekarang terbuat dari kertas? Mengapa kidarah mereka begitu tidak terkendali? Tampaknya ia bahkan tidak dapat memulihkan kidarahnya sendiri, apalagi menjadi orang suci Haha, kolam darah sudah mengering, mari kita lihat bagaimana ia akan menjadi orang suci Ren Siong tiba-tiba menjadi percaya diri Ia mengangkat kepalanya dan berteriak Semuanya, jangan khawatir Pasti ada ahli senior yang membantu kita Mereka pasti telah menyerapki darah di lautan mayat terlebih dahulu untuk mencegah naga darah menjadi orang suci Kita terselamatkan 195 Apakah, apakah itu benar-benar terjadi? Lu yang dan yang lainnya harus mempercayainya Kalau tidak, mengapa energi darah yang kuat itu tiba-tiba menghilang? Semuanya sia-sia Blood Dragon, kau sudah melakukan segala cara untuk melawan jalan surgawi dan membantai semua makhluk Tapi kau tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini, kan? Aku sarankan kau segera bunuh diri Kalau tidak, begitu ahli senior itu muncul Kau pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian 4 Ren Siong dengan arogan Raungan, siapa ini? Siapa yang berani mencuri esensi darahku? Keluar dari sini sekarang juga Blood Dragon sangat marah Tahu bahwa dia telah ditipu Tak seorang pun bersedia menjawab pertanyaan Blood Dragon Ini, mungkinkah kultifator jahat itu mencuri esensi darah dan melarikan diri? Lu yang dan yang lainnya khawatir Roar, kalau kau tidak keluar Aku akan membunuh semua manusia ini satu per satu Blood Dragon melotot ke arah Ren Siong Anak ini terlalu jahat Dia harus membunuhnya terlebih dahulu Senior, senior Selamatkan aku Aku Ren Siong dari Asosiasi Kaisar Perguruan Tinggi Langit dan Bumi Aku di sini untuk membunuh naga demi keadilan Apakah kau ingin melihatku dibunuh oleh naga raksasa dan menghancurkan kekuatan keadilan? Ren Siong ketakutan karena silau itu dan segera memohon bantuan Raung, matilah Naga darah hendak menamparkan Ren Siong dengan cakarnya yang besar ketika sesuatu terjadi Tiba-tiba muncul sebuah pedang yang berasal dari api penyucian laut mati Pedang itu kuno, tak terbatas, asli, dan purba Pedang itu hanyalah pedang para dewa Konsepnya yang mendalam sudah cukup untuk menghancurkan segalanya Semua orang melihatnya dengan kagum Wajah mereka menjadi pucat karena terkejut Siapa kamu? Alam pedang sangatlah kuat Dan pada saat ini, seorang pemuda tampan berdiri di atas pedang Tampak gagah berani dan heroik Dia tampak lebih luar biasa Chen Jiu, pemuda itu tersenyum Auranya begitu kuat sehingga seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh naga raksasa itu di matanya Senior, senior, selamatkan aku Melihat Chen Jiu muncul, Ren Siong terus bersujud dan memohon bantuan Jika dia tidak muncul tepat waktu, cakar naga darah akan menamparnya Naga darah itu tampak menamparkan, tetapi sebenarnya ia sedang waspada Ketika merasakan ketidak normalan itu, ia segera menghentikan pembantainya Bahkan, ia juga sedikit takut dengan keberadaan yang tidak diketahui itu Lagi pula, ia tidak dapat mengerti bagaimana ia dapat mencuri semua darahnya tanpa ada yang menyadarinya Kau lah yang mencuri energi vitalku Blood Dragon menatap Chen Jiu dengan enggan dan penuh kebencian Lucu, apakah aku perlu mencuri energi darahmu? Chen Jiu tertawa arogan dan memarahi Naga darah, kau telah melakukan segala macam kejahatan Menyebabkan kebencian di sini membumbung tinggi ke surga Aku benar-benar tidak tahan lagi Jadi aku melepaskan mereka dan membiarkan ki darah mereka kembali ke bumi Raungan, apakah kau tahu bahwa kau menjadikanku musuh dengan melakukan ini? Naga darah meraung, memuji batas bawah Chen Jiu Naga darah, aku sarankan kamu untuk tidak gegabuh Bahkan jika kamu ingin menyerangku, tunggu sampai kamu mencapai tahap transformasi suci Kamu yang sekarang sama sekali tidak layak menjadi lawanku Penampilan Chen Jiu yang sangat arogan menyembunyikan hati yang pahit Tetap berada di ruang cincin sembilan naga untuk menonton pertunjukan dan menuai keuntungan Chen Jiu sangat enggan untuk keluar Namun, keberadaan Zhao Lianer membuatnya tidak mungkin untuk tetap berada di sana dan menonton pertunjukan Gadis kecil itu memohon dengan air mata di matanya Pada akhirnya, dia bahkan berlutut di depan Chen Jiu Chen Jiu tidak tahan lagi Hatinya melunak dan dia setuju secara impulsif Menyelamatkan orang, terutama orang-orang dari asosiasi Tianzi ini Karena Mulan, Chen Jiu tidak sabar menunggu mereka mati Tetapi dia tidak ingin menyelamatkan mereka Namun terlepas dari pikiran egoisnya, Chen Jiu tidak bisa mengabaikan situasi Zhao Lianer Begitu saja, Chen Jiu menguatkan dirinya Seluruh tubuhnya mati rasa, tetapi dia tetap bergegas keluar dan menjadi orang yang mudah ditipu Raungan, kau telah menyebarkan energi darah yang susah payah kukumpulkan Bagaimana aku bisa menjadi orang suci? Blood Dragon merasa kesal dan sedikit takut dengan kata-kata Chen Jiu Bukankah mudah untuk mendapatkan energi darah? Ada begitu banyak binatang iblis Kau dapat menyerap energi darah mereka dan menjadi orang suci Pada saat itu, aku akan bertarung dengan adil denganmu Chen Jiu menatap binatang iblis itu dengan jahat Sejak dia keluar, Chen Jiu tentu saja tidak akan lengah Menurutnya, selama dia bekerja keras Situasi yang tampaknya tanpa harapan ini mungkin tidak akan menjadi tanpa harapan Binatang iblis telah menyakiti manusia Jadi mereka harus menerima balasan yang setimpal Meskipun Chen Jiu lemah, dia tetap melindungi manusia Raungan, kau ingin kita saling membunuh Naga darah melotot ke arah Chen Jiu, penuh dengan niat membunuh Naga darah, aku hanya memberimu kesempatan untuk hidup Sebaiknya kau manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Chen Jiu tertawa dingin, lalu mengeluarkan bola hitam Ki naga berputar di sekitarnya, dan pembuluh darah terlihat Itu jelas luar biasa Apa, itu inti naga hitam, dan baru saja mati Naga darah terkejut melihat inti naga itu Benar sekali, ini adalah naga jahat yang baru saja ku bunuh beberapa bulan lalu Jika kau tidak ingin mengikuti jejaknya Lebih baik kau patuh dan biarkan aku menghajarmu sampai puas Aku bahkan bisa mengampuni nyawamu, kata Chen Jiu dengan arogan Senior, jangan, naga darah ini telah melukai banyak makhluk hidup Kau tidak bisa membiarkannya begitu saja Ren Siong dan yang lainnya tidak tahan lagi dan terus berteriak Diamlah, kalau kalian tidak begitu tidak berguna Aku tidak akan repot-repot melakukan apapun Sekarang, pergilah Pergilah sejauh mungkin Jangan biarkan aku melihat kalian lagi Chen Jiu telah berjanji untuk menyelamatkan mereka Tetapi dia tidak akan bersikap baik kepada mereka Senior, harap tenang Jika anda tidak ingin melakukan apapun, kami tidak akan memaksa anda Tunggu saja sebentar, dan Raja Pedang Suci Agung dari Asosiasi Putra Surga akan datang Kemudian kita akan menyerang bersama dan pasti membunuh naga darah ini Lu yang tidak melarikan diri Sebaliknya, dia menyarankan dengan arogan Apa? Mata Chen Jiu membelalak Dia benar-benar ingin menendang orang-orang ini Mereka hampir mati, tetapi mereka masih ingin mengambil pujian Senior, membunuh naga darah ini adalah misi kami sebagai murid langit dan bumi Mohon maafkan kami, pinta Lu yang Raung, naga darah itu marah Dialah penguasa di sini Bagaimana mungkin dia seekor domba yang menunggu untuk disembeli di hadapan mereka Huff, kalau begitu, aku akan bermain dengan benda kecil ini sebentar Kau boleh melakukan apapun yang kau mau Chen Jiu tampak sangat marah Ia mengabaikan Lu yang dan yang lainnya dan berjalan di depan binatang paku surga Wineterward Ia tersenyum dan berkata Kudengar kau cukup cepat Bagaimana kalau kita berlomba? Si tua landak, kesan semua orang terhadap Chen Jiu sudah pasti Tetapi mereka juga penasaran untuk melihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan tersebut 196 Chen Jiu sengaja menciptakan aura yang tak terduga Tetapi kultivasinya belum mencapai level Grandmaster Semua orang tahu itu Kalau saja tidak karena rasa takutnya terhadap pedang raksasa pembelah langit Mungkin naga darah itu sudah menamparnya sampai mati sejak lama Chen Jiu begitu sombong sehingga bahkan naga darah tidak berani bertindak gegabuh Sekarang dia ingin bersaing dengan Hades Heavenly Spike Beast, itu tidak bisa lebih baik Mudah untuk mengetahui apakah dia seekor keledai atau kuda Berdecit berdecit, binatang paku surgawi Hades tampaknya juga tidak yakin Ia melambaikan tinju kecilnya ke arah Chen Jiu, ingin bersaing dengannya Transfer spasial tidak diperbolehkan Ayo pergi Saat Chen Jiu berbicara, binatang paku surgawi Neterward menghilang dengan desiran Tepat saat semua orang hendak menertawakannya Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Chen Jiu yang tertinggal hanyalah bayangan Wuss, WSS, terlalu cepat Dua berkas cahaya bergerak maju di langit Keduanya sejajar Ini, hanya seorang Marsial Saint yang bisa mengejar Neterward Heavenly Spike Beast Ren Xiong berseru kaget Kepercayaan dirinya pun meningkat Naga darah, tunggu saja kematianmu Hari ini akan menjadi hari terakhirmu Lu yang semakin membencinya Raja Pedang Suci Agung berperingkat lebih tinggi dariku Kau pasti akan mati jika dia menyerangmu Raungan Naga darah itu tiba-tiba menjadi gila Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan ruang dan waktu Setidaknya seribu binatang iblis tersedot ke dalam perutnya Raungan Banyak sekali binatang iblis yang ketakutan Mereka mulai berlari menyelamatkan diri Kalian semua, berhentilah Naga darah itu meraung dan memuntahkan inti iblis yang kuat Itu seperti matahari yang menerangi dunia Kekuatan naga yang kuat terpancar keluar Menyebabkan semua orang gemetar ketakutan Semua binatang iblis terintimidasi dan tidak bisa bergerak Itu adalah keagungan seorang atasan Meskipun naga darah itu jahat Garis keturunan naganya adalah penguasa binatang buas Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua binatang buas Rasa takut terhadapnya juga merupakan bawaan dalam gen semua binatang buas Raungan Selanjutnya, perut naga itu bisa menampung seratus ribu binatang iblis Terlepas dari apakah mereka mati atau hidup Mereka semua ditelan ke dalam perut naga itu Ini, apakah naga darah ini akan menelan kita juga? Senior benar-benar, bagaimana kau bisa pergi saat ini? Ren Siong khawatir Melihat naga darah membunuh ke segala arah Dia benar-benar takut Lihat, sebentar lagi akan menjadi orang suci Ayo kita pergi Lu yang mengingatkan mereka dan mereka buru-buru mundur beberapa kilometer Tetapi mereka tidak melarikan diri Raungan Naga darah meraung Dan seluruh tubuhnya menggeliat Kidarah mengalir ke segala arah Dan cahaya merah membumbung ke langit Aura yang menyebabkan dunia bergetar perlahan terbangun Dari kejauhan Chen Jiu merasakan aura yang sangat besar Dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya berulang kali Bersaing dengan binatang paku surgawi Neterwar Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berlari lebih jauh Sarang perang terus berubah Blood Dragon merasakan tekanan yang sangat besar Dan tidak ragu untuk membunuh binatang buas Yang telah dikendalikannya selama bertahun-tahun Untuk meningkatkan dirinya secara paksa Setelah menerima sejumlah besar energi darah Tubuh naga darah berubah dengan cepat Perubahan yang paling jelas adalah bahwa Tubuh daging dan darahnya bersinar dengan cahaya ilahi Seolah-olah telah berubah menjadi kristal Yang melampaui dunia fana Alam Grandmaster dianggap sebagai batas makhluk fana Melampaui alam Grandmaster dan mencapai alam suci Adalah transendensi sejati dunia Tingkat kehidupan akan meningkat satu tingkat Dan ada manfaat yang tak terbatas Boom, tiba-tiba Terdengar ledakan di depan Blood Dragon Ruang itu retak Dan seorang pria kekar dengan pedang hitam keluar Dengan ekspresi ganas Raja Pedang Suci Likiang Orang paling cakap kedua di bawah asosiasi Kaisar Meskipun ia belum mencapai alam suci Ia tetap seorang Grandmaster tingkat atas Jika ia memiliki kesempatan Ia dapat segera menerobos Naga darah, berikan aku nyawamu Setelah Likiang muncul Dia menebas naga darah tanpa berkata apa-apa Cahaya pedang lebar yang sangat mengerikan itu Menghancurkan alam semesta Setelah menerima teknik rahasia Dan mengetahui bahwa lu yang dalam masalah Likiang menerobos langit untuk menyerang naga darah Raung Naga darah meraung dan menelan ludah Cahaya pedang lebar yang kuat langsung masuk ke perutnya Tanpa mengeluarkan suara Apa, sembilan tebasan penentang langit Likiang mengerutkan kening dan melepaskan jurus terbaiknya Gemuru, sembilan lampu pedang lebar itu Masing-masing lebih mengerikan dan luas dari yang sebelumnya Ketika mereka ditumpuk bersama-sama Bahkan sebuah pulau akan hancur dan tenggelam Raungan Naga darah tidak menolak satupun cahaya pedang lebar Setelah menelan semua cahaya pedang lebar Terdengar gemuru keras Seolah-olah jiwa yang kuat telah terbangun Dunia menjadi takut, dan waktu serta ruang menjadi kacau Aura kuat terpancar Mengendalikan segalanya dan mengintimidasi dunia Apa, aura saint Likiang sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar Tidak peduli seberapa kuat seorang Grandmaster Perbedaan antara mereka dan seorang saint Seperti langit dan bumi Mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali Raungan Terima kasih telah memurnikan kidarah dalam jumlah besar untukku Tapi sekarang, berikan aku hidupmu Naga darah itu menatap Likiang dengan merendahkan Tiba-tiba, sebuah cakar besar menghantam Ruang dan waktu seakan terkunci Membuat Likiang tidak mungkin melarikan diri Dengan suara gemuruh yang keras Likiang terkena telapak tangan itu Tubuhnya retak dan otot-ototnya meledak Sungguh tak tertahankan untuk dilihat Kakak senior, larilah ke sana Ada seorang senior ahli di sana Lu yang dan yang lainnya melihat kekalahan Likiang yang menyedihkan Dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak dari jauh Apa, Lu yang? Persetan denganmu Likiang menoleh dan menatap Lu yang yang bersembunyi jauh Dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat Anak ini memanggilnya untuk membantu Tetapi dia bersembunyi jauh Terlebih lagi, naga darah ini jelas-jelas akan menjadi orang suci Tetapi dia tetap memintanya untuk datang Bukankah dia memintanya untuk datang dan mati? Pada saat ini, Likiang membenci Lu yang dan yang lainnya Bahkan lebih dari naga darah Namun, berlari untuk menyelamatkan nyawanya lebih penting sekarang Dia dengan paksa menyingkirkan aura Sein yang belum matang ini Dan membuka celah spasial Likiang dengan tegas berlari untuk menyelamatkan nyawanya Gemuruh Yang membuat Chen Jiu terdiam adalah dia jelas sangat jauh Tetapi dia masih ditemukan Retakan spasial yang disertai oleh naga suci Membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri Tak berdaya, Chen Jiu hanya bisa melambaikan tangannya Dan menghentikan Likiang Ayo pergi, lihat aku membunuh naga itu Baiklah, meskipun Likiang meragukan pemuda ini Dia jelas mempercayainya saat ini Lagi pula, jika dia bisa bersaing dengan Neterward Heavenly Spike Beast dalam hal kecepatan Kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi Begitulah, Likiang yang akhirnya lolos dari mulut naga itu Kembali bersama Chen Jiu Dia tinggal bersama Lu Yang dan yang lainnya Berencana untuk menyaksikan Chen Jiu membunuh naga itu Di atas lautan mayat Seekor naga darah yang dipenuhi aura suci Tengah menghadapi seorang manusia muda Keduanya saling menatap, benar-benar tidak proporsional 197 Raung, manusia hina, aku sudah hampir menjadi orang suci Mengapa aku tidak bisa merasakan sedikitpun aura suci pada dirimu? Tubuh besar naga darah itu membentang sejauh bermil-mil Ia menatap Chen Jiu dengan wajah curiga Dan mengapa aku merasakau seperti semut yang bisa kucubit sampai mati sesuka hati? He he, he he Chen Jiu tersenyum dingin Dia menginjak pedangnya dan berdiri di depan naga itu Dia benar-benar ingin menangis Melawan naga suci, dengan keterampilannya yang setengah matang saat ini Dia akan mati begitu saja tanpa meninggalkan jejak Jika dia punya pilihan, dia lebih suka segera bersembunyi Dan membiarkan naga darah itu menelan Li Qiang dan yang lainnya Namun, Chen Jiu memiliki keraguan di dalam hatinya Bagaimanapun, Zhao Lianer masih mengawasi Jika dia bersembunyi tanpa melawan Bagaimana dia bisa menghadapi Zhao Lianer di masa depan? Bagi Zhao Lianer, meskipun Chen Jiu tidak begitu menyukainya sekarang Dia tidak bisa menerima konsekuensi ditinggalkan olehnya Jadi meskipun dia tahu itu berbahaya Dia tetap keluar Apa yang disebut dengan berani dalam hawa nafsu? Tindakan Chen Jiu saat ini adalah solusi sempurna untuk masalah ini Apa yang kau tertawakan? Sang naga bingung, dan tidak berani bertindak gegabuh Aku menertawakan kebodohanmu Aku telah memutuskan untuk bertarung denganmu dengan cara yang berbeda Chen Jiu segera berkata tanpa malu Aku bisa membiarkanmu menelanku ke dalam perutmu Dan memurnikannya tanpa cedera Tetapi jika kamu kalah, kamu harus membuka lembaran baru Dan menjadi tungganganku selama tiga tahun Beranikah kamu setuju? Apa? Beranikah kau membiarkanku menelanmu? Naga darah itu benar-benar terkejut Perut nagaku dapat menghancurkan dunia dan merusak Yin dan Yang Bahkan jika itu adalah master dengan level yang sama Akan sulit untuk lolos dari kematian setelah ditelan olehku Apakah kau yakin tidak bercanda? Apakah menurutmu menarik jika aku bercanda denganmu? Chen Jiu mencibir dan menunjuk ke arah Li Qiang dan yang lainnya Bukan hanya aku, kalian bahkan bisa menelan mereka bersama-sama Aku bahkan bisa menjamin bahwa mereka akan baik-baik saja Apa, senior? Kamu bisa bermain sendiri Jangan menyeret kami ke dalamnya Ren Siong dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka Mereka semua sedikit takut Raung, apa kau serius? Saat naga darah meraung, ia menjadi semakin bersemangat Tentu saja, aku berdiri di depan mereka Jika kau punya kemampuan, kau bisa menelan kami semua Kata Chen Jiu Ia tiba-tiba muncul di depan Li Qiang dan yang lainnya Membiarkan naga darah menelan mereka Senior, Li Qiang mengerutkan kening Tetapi permohonan mereka diabaikan oleh Chen Jiu Roar, oke, aku janji Naga darah sangat bahagia Kondisi seperti itu tidak bisa lebih baik darinya Lari, Li Qiang dan yang lainnya ketakutan setengah mati Dan tidak berani menunggu lebih lama lagi Raungan, sayangnya Naga darah saat ini setidaknya adalah Sein setengah langkah Meskipun dia belum mencapai alam Sein Dia sebanding dengan ahli alam Sein manusia Ketika dia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan semuanya Ruang dan waktu hancur, dan sebuah lubang hitam muncul Tidak ada hukum atau prinsip yang bisa lolos dari mulut ini Ah ah, semuanya berakhir di tengah teriakan itu Bahkan jika Li Qiang dan yang lainnya merasa dirugikan Itu tidak ada gunanya Pada akhirnya, mereka semua memasuki perut naga bersama Dengan ruang yang hancur dan turbulensi yang kuat Tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup Segalanya menjadi gelap Zhao Lian, R kehilangan semua akal sehatnya Dia hanya bisa tinggal di kuali naga terbang tanpa tahu harus berbuat apa Senior, senior Chen Jiu tidak menanggapi teriakan khawatirnya Hal ini membuat Zhao Lian, R semakin cemas Dimana Chen Jiu Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu membiarkan naga itu menelannya Namun, manusia mengusulkan Tuhan yang menentukan Dia masih salah perhitungan sedikit Setelah merasa puas, dia tetap berada di ruang cincin sembilan naga Dia tercengang Sesaat sebelum naga itu menelannya Dia telah bersembunyi dengan kecepatan yang sangat cepat Dia tidak hanya menjadi pahlawan Tetapi dia juga telah membunuh dua general teratas dari Heavenly Sun Society Adapun Zhao Lian, R di masa depan Dia akan menghadapinya Paling buruk, dia akan meminta maaf dan meminta maaf Dia percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa Tetapi Chen Jiu tidak menyangka naga suci itu begitu kuat Meskipun dia bereaksi dengan cepat Dia masih ditelan ke dalam perut naga itu Di langit cincin sembilan naga, daging dan darah menggeliat Rambut panjang terus bergoyang Tampaknya telah mencapai kerongkongan naga darah Bersembunyi di dalam cincin sembilan naga Chen Jiu tentu saja tidak takut dengan lenyapnya naga darah Namun, yang membuat Chen Jiu agak tidak berdaya Adalah posisinya yang tidak berubah sejak dia masuk Dengan kata lain, mustahil bagi naga itu untuk menariknya keluar Bahkan jika dia menunggu beberapa saat Ruang cincin sembilan naga terlalu stabil Dia akan tetap berada di sana saat dia keluar Ini tidak dapat diubah sama sekali Naga tua, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa keluar? Chen Jiu tidak berdaya Dia tidak bisa menahan diri untuk meminta nasihat naga itu Bunuh naga raksasa itu Atau tunggu sampai dia mati secara alami Naga raksasa itu mendengus dan berkata dengan nada serius Apa? Kalau begitu? Bukankah aku akan bosan setengah mati di sini? Chen Jiu melotot Dia tidak menyangka akan hidup lebih lama dari umur naga darah Wajahnya masam dan sangat menyesal Zhao Lian, R, kau telah membuatku menderita kali ini Tuan muda ini berhutang budi padamu Kali ini, aku telah membayarnya dengan bersih Tentu saja, kamu juga bisa menunggu orang lain membunuh naga darah Lalu, kamu juga bisa keluar Naga itu kembali melontarkan komentar sarkastis Jangan katakan itu padaku Chen Jiu duduk di tanah dengan murung Menunggu orang lain membantai naga darah tingkat Sein adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan Ah ah, beberapa teriakan terdengar Membuat Chen Jiu merasa sedikit lega Anggota asosiasi Tian Xi akhirnya mati Hei, di mana ahli itu? Kenapa dia pergi? Setelah mencernali Qiang dan yang lainnya Naga darah tidak memiliki sedikitpun kegembiraan Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah menelan Chen Jiu Tetapi sekarang, mengapa dia tidak dapat menemukannya? Seseorang yang tidak dapat dilihatnya dengan jelas menghilang ke dalam perutnya Itu adalah Blood Dragon Dia juga merasa tidak nyaman Dia untuk sementara waktu tetap berada di udara Diam-diam berjaga terhadap sesuatu Dia sangat gugup dan tidak nyaman Di dalam kuali naga terbang yang tersegel di tubuh Chen Jiu di ruang cincin sembilan naga Terdengar tangisan seorang wanita Dia sangat sedih Uh, senior, maafkan aku Ini semua salahku Jika aku tidak memohon padamu untuk keluar dan membunuh naga itu Maka kau tidak akan berada dalam bahaya Zhao Lian R menangis seperti orang yang menangis Dia sangat sedih Ketika dia berpikir bahwa Chen Jiu mungkin mengalami kemalangan kali ini Dia langsung menyalahkan dirinya sendiri Pada saat yang sama, ada rasa sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya Yang membuatnya hampir tak tertahankan Bagaimanapun, ini adalah pria yang telah memberinya banyak kebahagiaan Zhao Lian R samar-samar memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Chen Jiu Zhao Lian R, kau terlalu egois Itulah naga suci Tidak peduli seberapa kuat senior, dia tetaplah manusia Bagaimana mungkin manusia bisa bersaing dengan binatang buas Zhao Lian R dengan penuh penyesalan menegur Senior telah kembali ke masa mudanya Keterampilannya pasti telah sangat rusak Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya Bagaimana Anda masih bisa memiliki muka untuk hidup di masa depan 198 Zhao Lian R, kamu hanya peduli dengan keselamatan orang lain Tetapi kamu tidak peduli dengan senior Senior adalah pria yang membuatmu benar-benar bahagia Bagaimana mungkin kamu tidak peduli padanya Bagaimana kamu bisa menjadi orang seperti itu Zhao Lian R bertanya pada dirinya sendiri Wajahnya memerah dan dia menjadi semakin kecewa pada dirinya sendiri Setelah dipikir-pikir lagi Dia merasa bahwa dirinya tidak hanya egois Tetapi juga sangat cabul Karena tidak tahan dengan godaan Chen Jiu Dia telah mencapai puluhan klimaks Karena hilangnya Chen Jiu Zhao Lian R menyesal bahwa dia tidak berharga Dia menjadi semakin sedih Untungnya, Chen Jiu sedang tertekan Dan tidak punya waktu untuk memperhatikan Zhao Lian R Kalau tidak, dia akan sangat terkejut hingga giginya rontok Mungkinkah peri etiril yang bermartabat itu menyukainya Setelah sehari semalam Karena naga darah masih tidak bisa merasakan keberadaan Chen Jiu Ia hanya bisa menipu dirinya sendiri dan mengabaikannya secara paksa Naga itu kembali ke kedalaman padang gurun yang luas Ia sekali lagi berbaring tak bergerak di puncak gunung bersalju Ia menstabilkan wilayah kekuasaannya dan bersiap untuk benar-benar menjadi orang suci Saat itu, ia tidak percaya bahwa ia tidak dapat menemukan Chen Jiu Peristiwa di Northern Wilderness berakhir Manusia dan binatang gaib hampir musnah sepenuhnya Kedua belah pihak telah membayar harga yang mahal Chen Jiu, yang telah menuai keuntungan dari pertempuran itu Tetap berada di cincin sembilan naga dan memandangi rambut yang menggeliat itu Dia sangat tidak berdaya Ruang di dalam naga darah itu sangat stabil Rambutnya kuat dan bertenaga Jika dia tertangkap, dia akan langsung ditarik ke dalam perut naga itu dan langsung hancur Akan sulit bagi tulang-tulangnya untuk bertahan hidup Raungan, Tuan, apakah anda masih ingin keluar? Naga itu tiba-tiba membuka matanya dan meraung Eh, kamu punya caranya Chen Jiu melotot ke arah naga itu, wajahnya penuh kebencian Jika naga tua ini benar-benar punya cara Lalu mengapa ia membiarkannya tinggal di sini begitu lama? Jelas ia punya niat buruk Tuan, aku hanya memberimu pelajaran Siapa yang menyuruhmu begitu berani? Kau tidak tahu kapan harus berhenti saat melihat seorang wanita cantik Tegur naga itu dengan tidak sopan Apa? Aku tidak tahu kapan harus berhenti Naga tua, aku tidak suka apa yang kau katakan Jika bukan karena kau yang menyembunyikannya dengan lambat Apakah aku akan berakhir di perut naga itu? Chen Jiu dengan serius menyangkalnya Tetapi dia masih buru-buru bertanya Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Tuan, jika anda benar-benar ingin pergi secepatnya Anda dapat memilih untuk mengaktifkan kemampuan cincin sembilan naga Untuk menyerap darah, ki, dan jiwa dari dunia luar Namun, karena pangkat anda tidak cukup tinggi Saya harus mengenakan biaya sepuluh kali lipat dari jumlah poin jasa Kata naga itu dengan dingin Apa? Sepuluh kali? Kenapa kau tidak merampok saja? Chen Jiu melotot padanya Naga ini sangat tidak berperasaan dalam hal poin prestasi Itu membuat hati seseorang menjadi dingin Bagaimanapun juga, mereka sudah berteman sejak lama Bagaimana mungkin dia meminta harga yang sudah ditetapkan Dia tidak hanya tidak mau mengalah Tetapi dia juga bersikap masam Chen Jiu tidak dapat melanjutkan menulis Kau dapat memilih untuk tidak menukarnya Lanjut sang naga dengan dingin F asterisk cek, kamu yakin punya aku? Berapa banyak poin prestasi yang saya butuhkan? Chen Jiu tidak berdaya Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya Seratus juta? Kata sang naga sambil menggertakkan giginya Apa? Sial? Jadi impianku untuk menjadi kaya kali ini semua untukmu? Bukan Mata Chen Jiu membelalak Dan dia sangat marah Dia masih belum tahu bagaimana cara menghambur-hamburkan Seratus juta poin prestasi Sekarang naga itu telah meminta semuanya Hal itu benar-benar membuatnya sangat marah Sehingga dia ingin membunuh naga itu Jika kamu merasa tidak enak Kamu bisa menunggu sampai kamu menjadi Grandmaster Sepuluh juta sudah cukup Naga itu sama sekali tidak marah Sebaliknya Ia tertawa pelan dan berkata Master, kamu harus tahu bahwa kemampuan menyerap darah benar-benar mengerikan Kamu hanya perlu menggunakan tangan kananmu Dan tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasi lawanmu Semua darah mereka akan diserap olehmu Berapa banyak poin prestasi yang kamu inginkan? Oh, bahkan para dewa pun tidak sanggup mengatasinya Mata Chen Jiu berbinar Dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya Tentu saja para dewa pun tidak sanggup mengatasinya Kata sang naga dengan arogan Sial, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Sungguh kemampuan yang menyimpang Aku akan menukarnya dengan sesuatu yang lain Kepala Chen Jiu menjadi panas Selamat, Tuan Anda telah menghabiskan seratus juta poin jasa Untuk ditukar dengan kemampuan menyerap darah Sekarang Anda tinggal keluar dan memasukkan cincin sembilan naga Kedalam tubuh naga Setelah itu, Anda bisa mulai menyerapnya Naga itu mengingatkannya dengan gembira Apa? Keluar Kalau aku keluar Apa aku tidak akan dicerna? Chen Jiu langsung cemas Tapi kau tidak bisa mengharapkanku menyerapnya dari jarak jauh Kata sang naga polos F-Asterisk cek Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku Chen Jiu mengumpat Tiba-tiba dia merasa seperti ditipu lagi Jika dia ingin menyerapnya Dia harus memasukkannya ke dalam tubuh naga Orang macam apa para dewa itu? Apakah mereka akan membiarkanmu melakukan itu? Seperti yang diharapkan Semakin tua naga itu Semakin berbahaya dia Tapi jangan terlalu sombong Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja Chen Jiu tersenyum sinis Dia sudah memikirkan cara untuk membalas dendam pada naga itu Tentu saja Dia masih harus memikirkan cara untuk menyerap darah naga itu Dia telah kehilangan seratus juta poin prestasi Jadi dia harus mengambil naga itu sebagai kompensasi Sembilan lima seni tertinggi Sisik naga muncul Chen Jiu mengaktifkan sembilan lima seni tertinggi Mengaktifkan teknik dan pertahanan terkuatnya Dalam sekejap Ia didorong ke perut naga oleh gelombang yang kuat Hampir tidak ada cara baginya untuk melawan Mendesis Begitu dia memasuki perut naga itu Cairan lambung yang tak terhitung jumlahnya Menyerangnya dari segala arah seperti hujan deras Tidak mungkin untuk menghindar Cairan lambung yang kuat itu menyentuh tubuh Chen Jiu Menyebabkan sisik naganya mengeluarkan asap tipis Itu tak tertahankan, dan itu menggerogoti jiwa dan tulangnya Membelah langit dan membelah bumi Chen Jiu dengan ganas mengayunkan pedangnya Menyebarkan cairan lambung dan menusukkannya ke perut naga itu Naga itu melebarkan sayapnya dan melesat seperti kilat Mengincar lubang kecil itu Dia memasukkannya ke tangan kanannya Seraplah Cincin sembilan naga His Semburan cahaya berubah Meluas tanpa batas Seluruh perut tiba-tiba menyusut Dan darah yang tak ada habisnya menghilang Menyebabkan gerakan menggeliat dan sekresi melambat Raungan Naga itu meraung Wajahnya yang terkejut dipenuhi amarah dan kegilaan Beberapa saat yang lalu Ia tiba-tiba merasakan keberadaan Chen Jiu Tepat saat ia hendak mencernanya Chen Jiu meninju perutnya dan menyerap darahnya Darah naga adalah nyawanya Jika ingin meningkatkan kultifasinya Ia mengandalkan kondensasi darah Sekarang Darah Chen Jiu bahkan lebih buruk daripada membunuhnya Naga itu meraung lagi dan lagi Berguling ke kiri dan ke kanan Mengguncang perutnya Sayangnya Semua ini sia-sia Tubuh Chen Jiu seperti belatung tulang busuk Menempel erat di lengan perutnya Dan naga itu sama sekali tidak bisa menyingkirkannya Begitu nitrogen terserap Daya isap akan terbentuk Mustahil untuk menghilangkannya Hal ini membuat Chen Jiu menghela napas lega Setidaknya naga tua itu masih punya hati nurani 199 Tidak perlu khawatir tentang masalah penyerapan Tetapi Chen Jiu tidak sepenuhnya aman Sisel Cairan lambung meluap dan memercik ke tubuh Chen Jiu Energi elemen tertinggi 95 terkikis Dan sisik naga melunak Bahkan tulang belikat kokoh di punggungnya pun hancur Chen Jiu menahan rasa sakit yang tak tertahankan Dan menyerap energi naga darah Dia akan bertarung sampai mati dengannya Dalam pertempuran ini Pilihannya hanya kamu yang mati atau aku yang mati Tidak ada pilihan lain Pada saat ini Chen Jiu sepenuhnya menyangkal Klaim naga yang telah menyerap darah dan ki para dewa Itu hanya ada di perut naga Jika dia mengambilnya dan belum diserap Para dewa akan menatapnya sampai mati Jika dia ingin melawan para dewa dengan kekuatan Hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya sendiri Cincin sembilan naga ditakdirkan hanya sebagai pendukung Jika dia terlalu mengandalkannya Dia pasti akan mati Gemuruh, tiba-tiba Gelombang besar ki primordial menyerbu langsung ke perutnya Oh tidak Ekspresi Chen Jiu berubah Saat tangan kanannya menyerap energi Tangan kirinya dengan cepat mengambil pedang pembelah langit dan bumi Dan memotong dinding perutnya Untungnya Ketika kidarah mengering Dinding perutnya telah banyak melunak Kalau tidak Akan sulit bagi Chen Jiu untuk membelah dinding perut naga darah yang kokoh Setelah membelah lubang berdarah Chen Jiu mati-matian menggali untuk menghindari bencana Gemuruh, ki primal yang kuat bercampur dengan cairan lambung yang korosif Menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang Menghantam ke arah Chen Jiu Boom Meskipun Chen Jiu bersembunyi di dinding perut Getaran kuat itu tetap membuatnya muntah darah Zhaolian, er Naga tua Aku dalam masalah karenamu Chen Jiu sangat kesakitan Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dengan getir Untuk meredakan rasa sakitnya Raung Manusia hina Keluarlah Naga darah itu mengeluarkan raungan yang sangat keras Tubuhnya yang besar terus menghantam tanah Beberapa gunung bersalju terbanting ke tanah olehnya Naga itu sangat ganas Getaran kuat itu membuat Chen Jiu pusing Namun untungnya dengan tubuh naga darah yang menghalangi Dia mampu bertahan Raungan Setelah beberapa saat Tepat saat Chen Jiu batuk darah lagi dan lagi Naga darah akhirnya tenang Kemampuan penyerapan cincin sembilan naga sangat tidak normal Naga darah besar itu merangkak lemah di tanah Dan mulai memohon belas kasihan Raungan Manusia Aku kalah Aku bersedia menerima syaratmu Tolong biarkan aku pergi Kondisi Maaf Tapi aku tidak butuh syarat apapun saat ini Kau naga jahat Kau hampir membunuhku tadi Sekarang Aku akan membalasmu Chen Jiu meraung di dalam perut naga darah Manusia Kalian semua tak tahu malu dan hina Naga darah mengamuk Jangan pikir aku tidak punya cara untuk mengeluarkanmu Oh Kalau kamu punya kemampuan Kirim saja aku keluar Chen Jiu mencibir dengan nada meremehkan Naga darah itu meraung marah Chen Jiu dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh perutnya bergerak Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat Sial Kamu bahkan tidak menginginkan perutmu lagi Keluarlah Manusia hina Naga darah itu meraung dan memuntahkan setegup darah Bersamaan dengan itu ada organ besar Itu adalah perut naga itu Mati Naga darah itu memuntahkan napas naga dan langsung memusnahkan perutnya sendiri Namun, ia langsung tercengang karena tidak dapat melihat jejak Chen Jiu Di mana kau? Naga darah tak dapat menahan diri untuk bertanya sekali lagi Tentu saja aku ada di perutmu Di mana lagi menurutmu aku berada? Kata-kata arogan Chen Jiu terdengar dari tubuh naga darah Apa? Kau? Kau ada di dalam hatiku Bagaimana kau bisa ada di sana? Naga darah itu tercengang Ia tidak dapat menahan perasaan hatinya menegang Kidarah yang tak terbatas bocor keluar Menyebabkannya merasa sangat terluka Cek-cek Hati naga baik untuk mata Aku kesini untuk merawat mataku Chen Jiu tersenyum bangga Raung Keluar Ki naga darah terputus Sekali lagi Ia mengguncang meridian hati Menyebabkan hati besar itu bergerak ke tenggorokannya Namun Yang membuatnya kecewa Meskipun hati itu dimuntahkan Masih belum ada tanda-tanda Chen Jiu Di mana kau? Naga darah tercengang karena tidak bisa merasakan Chen Jiu lagi Aku di sini Di hatimu Dengan kilatan cahaya Chen Jiu tiba-tiba melawan arus dan menempel di dinding luar jantung naga darah Dengan menggunakan fungsi penyembunyian cincin sembilan naga Selama dia cepat-cepat menyembunyikan diri Chen Jiu bisa tetap di tempatnya Bahkan jika naga darah memuntahkan perut dan hatinya Ruang mereka telah berubah Chen Jiu masih berada di perut naga darah dan tidak bisa diubah Ini berkat perut naga darah yang terlalu stabil Raunglah Tuan Ku mohon lepaskan aku Aku Naga darah Bersedia menjadi budakmu Naga darah tercengang karena tidak bisa mengeluarkan jantungnya Bukan Dasar naga jahat Kau telah melakukan segala macam kejahatan Kau pantas mati Chen Jiu tidak bicara omong kosong dengannya Ia segera mengupas dinding luar jantung dan memasukkannya ke dalam cincin sembilan naga Sejumlah besar energi darah diserap dalam sekejap Tubuh naga darah yang berwarna merah darah itu benar-benar layu Naga darah yang membentang sejauh bermil-mil tak terhitung jumlahnya panjangnya kurang dari 100 meter dalam sekejap mata Sepasang mata naganya menatap kosong Ia sangat sedih Bang Akhirnya Chen Jiu menghancurkan tubuh naga mengerikan yang seperti kertas itu dengan semangat tinggi dan berjalan keluar dengan puas Raung Manusia Matilah Tiba-tiba Kepala naga itu hancur Inti naga dengan kebencian yang tak berujung menghantam Chen Jiu Inti naga itu begitu kuat hingga dapat menghancurkan langit dan bumi Huff Itu hanya sisa kesadaran Ambillah Chen Jiu tampaknya sudah menduga hal ini Ia meraihnya dengan tangan kanannya Seketika Cahaya terang menyala Inti naga yang penuh kebencian itu menjadi tenang dalam sekejap mata Kekuatan serangannya benar-benar hilang Raungan Kekuatan macam apa ini Ia benar-benar menyerap jiwaku Tidak Aku tidak bisa menerima ini Naga darah itu berteriak berulang kali Tetapi ia tetap tidak bisa lolos dari takdir kematian Inti naganya akhirnya dipegang oleh Chen Jiu Cahaya merah gelap itu terkondensasi Inti naga itu adalah kondensasi dari esensi kehidupan naga darah Inti itu berisi warisan garis keturunan dan pemahamannya tentang jalan surga Meskipun tidak dapat diserap, itu jelas merupakan harta karun Itu bukan grit sage yang sebenarnya Tetapi setidaknya inti naga itu adalah semi sage Selain itu, itu adalah monster tua terbesar dalam misi ini Itu bisa mendapatkan hadiah dua kali lipat Chen Jiu melihatnya dan tahu bahwa dia kaya lagi Tidak, inti naga ini tidak bisa ditukar sendiri Kalau tidak, itu akan menarik perhatian semua orang sebelum waktunya Itu bukan hal yang baik Chen Jiu segera menggelengkan kepalanya Dia tidak bisa tidak memikirkan Zhao Lian Er Dia hanyalah seorang pendekar level 7 Begitu prestasi luar biasa seperti membunuh seekor naga dipublikasikan Itu akan menimbulkan sensasi dan menaikkan statusnya Namun, Chen Jiu sama sekali tidak bisa menjelaskannya Rahasia cincin sembilan naga tidak boleh diungkapkan 200 Saat ini, kekuatan Chen Jiu masih terlalu lemah Dia tidak mampu menghadapi ancaman dari semua pihak Jadi masalah ini tidak dapat dipublikasikan Melihat inti naga di tangannya, Chen Jiu tidak mau menyianyikan harta karun tersebut Jika dia tidak menukarnya dengan poin prestasi Tidak ada gunanya menyimpannya Zhao Lian Er tidak diragukan lagi adalah pilihan terakhir Tetapi Chen Jiu masih ragu-ragu Apakah dia akan menyalahkannya karena tidak dapat menyelamatkan Li Qiang dan yang lainnya? Huh, aku hampir kehilangan nyawaku Li Qiang dan yang lainnya tidak ada apa-apanya Jika Zhao Lian Er tidak mengerti, lupakan saja Chen Jiu akhirnya menggelengkan kepalanya Tidak mau memikirkannya lagi Namun sebelum melepaskan Zhao Lian Er Tatapan Chen Jiu menatap jahat ke arah cincin sembilan naga Raungan, Tuan, apa yang kau inginkan? Sang naga merasa sedikit gugup saat ditatap oleh tatapan mata Chen Jiu yang berbahaya Seharusnya aku sudah punya 50 juta pahala sekarang, kan? Chen Jiu yang bertanya dengan nada riang Ya, jumlahnya lebih dari 50 juta Apakah kamu ingin menukarnya? Sang naga menganggup dan bertanya dengan hati-hati Ya, aku ingin menukarnya dengan kidarahmu Chen Jiu menunjuk ke arah naga itu dan berkata dengan sikap yang sangat sombong Aku menginginkan darah nagamu yang murni Apa, Raung, apa yang kau katakan? Naga itu terkejut dan jelas sedikit marah Naga tua, ada apa? Apakah kamu masih ingin memakanku? Biar ku katakan padamu, aku adalah tuanmu sekarang Kamu tidak bisa menolak permintaan pertukaranku Chen Jiu tersenyum tak tertandingi Tidak, kidarahku tidak termasuk dalam kategori pertukaran Naga itu menolak dengan serius Kidarah adalah hidupnya Ia telah menyerap terlalu sedikit Bukankah membuatnya berdarah sekarang sama saja dengan memotong dagingnya? Naga tua, tahukah kamu bahwa kamu melanggar aturan? Jangan lupa kamu pernah bilang padaku Asal aku punya poin prestasi Aku bisa menukarnya dengan apa saja Tegur Chen Jiu dengan dingin Ini, kau Baiklah, kau boleh menukarnya jika kau mau Tetapi setiap kali kau menukarnya Poin prestasimu harus diriset ke nol Ini juga salah satu aturan kami Pada akhirnya, naga itu menundukkan kepalanya dan memberikan syarat yang sulit Mengatur ulang Aku punya lebih dari 50 juta poin prestasi Berapa banyak hidarah yang bisa kau berikan padaku? Chen Jiu bertanya dengan heran Benar saja, ada peluang Aku akan memberimu apapun yang bisa kau tanggung Apakah kau sudah puas sekarang? Sang naga tiba-tiba tersenyum lagi Eh, ini Chen Jiu menatap senyum licik itu dan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa mengambil manfaat darinya Mungkinkah dia salah perhitungan? Jangan mengejar wall lalu pulang dalam keadaan tercukur Apa, guru? Bukankah Anda ingin membalas dendam padaku? Apa? Kamu tidak berani menukar lagi? Naga itu tampaknya telah melihat niat Chen Jiu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya Kamu, aku akan menukarnya Mari kita lihat siapa yang mengambil keuntungan Chen Jiu menguatkan hatinya dan memutuskan untuk menukarnya Karena saat ini, dia punya rencana lain dalam benaknya Mengesampingkan masalah balas dendam pada naga-naga kali ini Jika dia berhasil dalam pertukaran kali ini Dia pasti akan dapat dengan cepat membangkitkan garis keturunan naganya Dan menjadi lebih kuat dengan kecepatan dewa melalui pertukaran di masa mendatang Meskipun dia tidak dapat menyerapki darah saat membunuh musuh Naga itu dapat menyerapnya dan mengubahnya menjadi poin prestasi Kemudian, dia akan menggunakan poin prestasinya untuk meminta darah naga yang paling murni untuk memperkuat dirinya Dengan cara ini, itu akan setara dengan naga yang memurnikan kidarah untuknya Di mana lagi dia bisa menemukan hal yang luar biasa seperti itu Semakin Chen Jiu memikirkannya, semakin bahagia dirinya Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga menahan diri Dia pasti sudah tertawa terbahak-bahak Tuan, jika Anda ingin menukarkan kidarah naga suci Poin prestasi Anda harus diatur ulang ke nol Apakah Anda yakin ingin menukarnya? Naga yang telah berubah menjadi aturan itu bertanya tanpa emosi Iya, Chen Jiu menganggup penuh harap Selamat, Master Anda telah berhasil menukarkan kidarah naga ilahi Saat naga raksasa itu berbicara Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan setetes darah Darah itu sebening batu giyok Dan darah itu melayang ke arah Chen Jiu dengan cahaya ilahi yang meluap Apa? Hanya satu tetes? Chen Jiu menatap setetes darah di depannya Yang bahkan tidak sebesar kacang kedelai dan merasa sangat tidak senang Tuan, dengan alammu saat ini Kau hanya bisa menahan setetes darah naga Kau seharusnya puas Naga itu menyeringai, jelas tertawa dalam hati Huff, tunggu saja Chen Jiu melotot tajam Dia tahu bahwa dia tidak memanfaatkan situasi 50 juta poin prestasi telah terbuang sia-sia Untuk ditukar dengan setetes darah naga Dia tidak bisa menahan diri untuk menelannya segera Apakah itu sepadan atau tidak Dan apakah ia hanya mampu menahan satu tetes Ia harus memverifikasinya secara langsung Boom, darah naga itu memasuki tubuhnya Dan meledak seperti bola api Seluruh tubuhnya, bahkan jiwanya Terasa seolah-olah dia ditempatkan di tungku besi Panasnya tak tertahankan Dan seolah-olah seluruh tubuhnya akan meleleh Itu sangat tidak nyaman Dia ingin pingsan, tetapi tidak bisa Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa Pada akhirnya, Chen Jiu bahkan berpikir untuk mati Ini bukanlah kehidupan yang seharusnya dijalani manusia Setelah sekian lama, Chen Jiu benar-benar tidak tahan lagi Raungan, pada saat ini Sesuatu yang membuatnya bahagia akhirnya terjadi Naga sejati meraung Dan gen naga sejati terbangun satu per satu Mereka melahap langit dan bumi Menyapu semua panas Ini membuatnya benar-benar tenang Dan dia merasakan keindahan hidup lagi Kelang, kelang, tubuhnya berdengung tanpa bergerak Otot-ototnya yang kuat tegak dengan sendirinya Pembuluh darahnya menonjol dan sisik-sisik tumbuh di kulitnya Warnanya bukan lagi abu-abu samar Sebaliknya, warnanya bersinar dengan cahaya kemasan samar Belum lagi efeknya Hanya cahaya kemasan di tubuhnya saja sudah membuat Chen Jiu terlihat beberapa kali lebih kuat Dulu, dia paling-paling hanya seekor naga bumi Namun sekarang, dia tampak seperti kaisar naga Dia sangat mulia, dan tidak ada yang bisa meremehkannya Raungan, tubuhnya meraung, dan gen naga sejati masih terbangun Chen Jiu sangat terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya saat ini meningkat secara eksponensial Setiap kali gen naga sejati bangkit Otot-otot di sekujur tubuhnya akan tumbuh satu lapis lagi Dengan demikian, ia merasa bahwa seluruh kekuatan tubuhnya telah meningkat Jika ini terus berlanjut, ia merasa bahwa ia dapat menghancurkan surga dengan satu pukulan Raungan, akhirnya, dengan raungan naga, dia berhenti Di dalam otot-ototnya, ada potongan-potongan urat dan otot naga Jika dia terus tumbuh seperti ini, Chen Jiu merasa bahwa kesadarannya tidak dapat lagi mengendalikan tubuh yang kuat ini Pada titik ini, Chen Jiu akhirnya mengerti mengapa naga raksasa itu hanya menukar setetes darah naga Naga raksasa itu tahu situasinya seperti punggung tangannya Apakah dia menertawakannya karena berkomplot melawannya? Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Jiu tidak terlalu memikirkannya Setidaknya, dia merasa bahwa rencananya telah memberinya manfaat yang tak terbatas Ini benar-benar sepadan 100 gen naga sejati, kekuatanku sudah lengkap Saatnya naik level, Chen Jiu memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa Yuan dan didantiannya bergetar tanpa henti Dia tahu bahwa dia hampir naik level Dia segera berhenti menekannya dan mulai menyerap Yuan Qi Terima kasih telah menonton!